Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Arisan yang dipersembahkan oleh... Terus. Games kedua, malam hari ini adalah permainan Telepati. Yang main satu kapten, dua peserta. Oke. Aku akan main sekarang. Satu kapten, dua peserta. Ya. Berbaris ke samping, harus menggerakkan apa yang ada di soalnya. Ya. Bagaimana, contoh nih, bagaimanakah gerakan orang ngecek tembok. Satu, dua, tiga bareng. Tunggu, satu, dua, tiga, baru digerakkan bareng. Oke, gerakannya nggak boleh cuma satu kali gerakan pakai tangan kanan doang... ...karena itu sudah terbaca oleh Dewan Juri. Emang nggak boleh? Emang nggak boleh? Tidak boleh. Poin setiap soal dinilai saat Anda berhenti melakukan gerakan. Ya. Hal gerakannya sama dapat 250 poin, apa? Baik, kalau 250, kalau ada yang curang bagaimana? Nah, ini dia, ini dia. Ada yang curang. Ini dia, ini dia. Akan kita potong seribu poin. Cuma seribu doang sih nggak apa-apa. Dan harus lari maraton pakai sendal refleksi. Yang akan maju duluan adalah tim C. Silahkan maju. Tunggu. Tunggu, satu, dua, tiga, baru digerakin ya. Ya. Satu, dua, tiga, baru digerakin ya. Oke. 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 Soal pertama untuk tim C. Bagaimanakah gerakan orang memakai bedak? Tunggu. Memakai bedak. Satu, dua, tiga. Dewan Juri. Poin. Penangkap. Yeay. Kok gue tau ya? Hah? Kok gue tau? Kan syuting, kan syuting. Sering liat. Iya. Sering liat. soal selanjutnya siap ya bagaimana kah gerakannya kalau orang melamar wanita melamar wanita satu, dua, tiga ya beda ya beda ya beda, ini gak apa ya nangkep nangka lo begini tidak poin tidak poin soal selanjutnya bagaimana kah gerakan orang ngumpetin barang ngumpetin sebuah barang oke satu, dua, tiga ah beda yang tengah beda yang tengah cuma satu tangan yang lain dua tangan ngumpetin mesin cuci ya tidak poin sayang sekali soal selanjutnya bagaimana kah gerakannya menimba air sumur menimba air sumur satu, dua, tiga kaki kanannya beda itu kaki kanan ya wanjuri nah ini kakinya maju satu nih ah beda 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 ada yang kah yang dua gini yang satu gini ya ngapain anda ngapain horse horse ini horse horse udah kuda gak bisa gak usah diceritain orang gak sama soal selanjutnya bagaimana kah gerakannya orang mengepel lantai mengepel lantai satu, dua, tiga beda beda lagi beda 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 poin tidak poin silahkan kembali 250 untuk tim C selanjutnya yang akan main adalah tim A silahkan let's go ini Ken, Gilang, dan Vika wih wah nih gak tau cara mainnya lah eh permainan gini udah sering masa gak ngerti rumus nah alah kasih liat kasih liat eh nimba air ya ya eh situ mau nimba apa gogon ya nih liat perhatiin nih liat nih soal untuk tim A bagaimana kah gerakannya kalau orang kesal kalau orang kesal gerakannya gimana satu dua tiga ya hahaha ya beda ya beda ya beda ya beda ya beda gak ngerti gak ngerti Niken sama Vika udah bener ini masa orang meriang hahaha kalau gini aja kalau kesal gerak mereka gimana hah mereka gimana Viken gini Vika gini ya kan ini kan ininya proses gini dulu gak ada kalau gini gak ada gak 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 soal selanjutnya bagaimanakah gerakannya orang menyeberang jalan menyeberang jalan menyeberang jalan satu dua tiga hahaha tangannya gak ada Niken tangannya gak ada ya hahaha 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 yang dua gini Niken santai aja soalnya dia menyeberang di tol jam 2 pagi hahaha hahaha gak ada mau opin awisa dong awisa awisa soal selanjutnya bagaimanakah gerakannya kalau kita nakut-nakutin orang nakut-nakutin orang satu dua tiga hahaha 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 karena karena apa coba Pak Gilang karena begini gimana dulu Niken pernah ditakut-takutin orang gak takutin orang eh yang nakutin malah takut semangat dong tim Ayo ayo semangat dong soal selanjutnya bagaimanakah gerakannya orang memanggul beras memanggul beras satu dua tiga eti beda ya bener sih bener juga sih yang kiri begini bener juga dia yang dua disebelah kanan bener juga sih ini orang bawa kambing biasanya hahaha dibawa dengan motor dengan motor gini kambing ayo satu lagi satu lagi satu lagi oke oke bagaimanakah gerakannya orang gerakan senam yoga senam yoga senam yoga satu dua tiga ya 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 ini apa ini apa ini apa senam yoga dia yoganya nyeberang di jalan tol tadi ya ha 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 Tidak dapet poin, nol, balik lagi. Yeay. Yuk bales yuk, bales yuk, bisa yuk. Imbe, maju. Memang seharusnya mereka berdua tuh belajar dari kita abis ini. Belajar apaan? Orang belum mulai kok. Gerakannya pasti bisa semua ini kita maaf. Oke. Soal yang pertama. Bagaimana kalau gerakan orang bermain gendang? Bermain gendang. Satu, dua, tiga. Beda, tangannya beda. Tangannya beda. Main gendang ini ngapain, ini ngapain. Ini drum, drum. Kalau gendang semuanya ditabok. Gini tangannya. Bisa agak renggang dikit, ngerapet banget mau tendangan bebas lo. Bener. Soal selanjutnya. Masih nol nih dia. Apa yang mau dipelajarin dengan ini? Bagaimana gerakan orang mengikat sepatu? Mengikat sepatu. Nah. Mengikat sepatu. Satu, dua, tiga. Kaki kanan, kaki kanan. Salah itu jongkok itu. Bener. Itu jongkok. Gini gak ada yang kiri ke atas ke bawah. Oh kakinya cuma, kakinya dua-duanya rapet. Berarti beda. Gapapa kan gak tahu. Sama aja kayak Niken lu. Beda nih. Beda. Kayaknya masalah nih tempat di sini masalah nih. Soal selanjutnya. Bagaimanakah gerakan orang bermain biola? Bermain biola. Bener nih. Satu, dua, tiga. Kepalanya Fanny salah lah. Ini dia kan baru nengok. Betul. Soal selanjutnya. Bagaimanakah gerakannya orang memakai sabun? Memakai sabun. Satu, dua, tiga. Ya. Salah. Itu salah. Jadi tangan yang dua. Yang ini di perut. Soalnya abis jatuh tengkurup. Jadi perutnya kotor. Iya. Aduh, aduh. Bisa begitu. Soal selanjutnya. Siap ya? Siap. Bagaimanakah gerakannya orang memompaban? Memompaban. Satu. Dua. Tiga. Jomongnya begitu lagi. Kaki. Kaki. Tinggal taruh. Dewan curi. Pani kaki kirinya ke belakang. Kakinya beda. Kakinya beda. Kakinya beda. Tidak poin. Pani terlalu ke belakang. Tanpa susah pak. Gak bisa. Gak bisa. Beda. 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 Silahkan kembali tim B. Oh ini sama nih. 0, 250 sama 250. Mau di gimana ini? Bagi 2 ya. Bagi 3 ya. Bagi 2. Bagi 3. Bagi 2. Silahkan kirim salah satu orang sini. Perwakilan. Silahkan. Dua deh, dua orang. Dari tim C dua orang, dari tim A dua orang. Ayo, baris ke belakang. Sini, yang satu nerima duit, yang satu ngocok dadu ya. Baris ke belakang, baris ke belakang. Dua, dua. Sherly menang banyak nih Sherly. Siap ya. Tiga. Nah, silahkan yang ini kembali, yang belakang ngocok dadu. Silahkan kembali. Melisa maju. Asnatul. Mau gede-gedean apa kasih kecilan? Kecil-kecilan. Kecil apa gede? Bebas. Ini angkanya, supaya yang mana kecil apa gede? Yang gede dong. Yang gede? Kamu suka gede juga? Melisa sama. Gede-gedean aja, oke silahkan. Melisa lempar ke atas. Satu, dua, tiga. Lempar ke atas. Dua, dua, dua. Satu. Silahkan, masih ada angka yang banyak. Satu, dua, tiga. Empat. 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 Oke, oke. Blackpink, maunya apa Blackpink? Kulkas, kulkas. Jangan lain-lain dong. Jangan terlalu matri-nya. Matri banget sih. Hadeahnya adalah set meja makan. Bawahnya pakai apa? Atur sendiri ya. Silahkan kembali lagi. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan penampilan selanjutnya. Tiga-tiga tim yang akan berebut hadiah total 7 juta rupiah. Apa sih Jerome? Apa sih lo? Kenapa lo? Lagi browsing-browsing motor. Browsing-browsing motor? Ya ilah. Mau ikut, mau ikut geng? Iya. Mau beli motor? Yoi. Buat apaan? Buat bareng-bareng. Ikutan geng motor? Yoi. Atau sekarang kan cari takjil kan? Cari takjil? Fomo banget sih lo. Emang lo mau motor yang kayak gimana? Masih bingung sih bang. Gimana? Mau saran dong? Yang ini, yang nyaman buat riding? Iya. Lu mau saran? Saran. Mau yang nyaman buat riding? Benar. Lu siapa lagi? Mesinnya gimana? Mesinnya yang powerful lah. Yang berternaga? Yang berternaga benar. Oke. Itu kalau lo cari yang kayak gitu, lo mendingan ikut gue. Ntar gue kasih saran. Sini. Oke. Sini. Ini dia motornya Jerome. Wow. Yamaha Lexi LX155. Ini sudah sesuai sama kriteria yang lo cari. Nyaman, keren, dan bertenaga. Gimana? First impression-nya lihat Yamaha Lexi LX155. Hmm? Ini keren banget sih. Iya dong. Langsung gak pecinta sih. Bagus. Tadi lo pakai buat berburu tajil kan? Udah paling pas. Karena Yamaha Lexi LX155 ini sudah dilengkapi dengan mesin blue core berkapasitas 155 cc width VVA. Udah pasti motornya jadi lebih bertenaga dan berkendara jadi lebih satsat-satsat gitu. Kalau soal nyamannya gimana nih? Nah kenyamanannya lo lihat nih. Pijakan kakinya luas kan? Iya. Iya. Deknya didesain rata biar ngasih kemudahan akses kaki lo saat berkendara. Wow. Gitu nih. Coba ya? Coba. Iya kan? Oh iya. Enak kan? Enak banget. Iya. Jadi riding lama juga masih nyaman. Iya cobain aja. Nanti kita muter-muter sampe Pontianak ya. Yang pasti desainnya sporty, elegan, modern dan premium. Khas Maxi Yamaha banget yang bikin lo makin pede waktu lo berkendara cirum gitu. Ini asli keren banget dan nyaman banget sih. Yoi. Jangan jatuh cinta dulu tenang. Ada satu lagi keunggulannya aku kasih tau. Apa tuh? Nih desain baru di lampu depan dan belakangnya itu udah pake sistem LED yang terang. Awet tapi gak bikin silau gitu. Ditambah lagi udah ada blue lens berbentuk V-Lines yang bikin tampilan Yamaha Lexi LX155 semakin premium. Gitu. Ini asli gak cuma nyaman tapi cakep banget sih ini. Iya. Tenaganya juga maksimal kan? Yoi. Iya gue gak pernah salah kasih saran. Kalau lo mau berburu tajil dimana nanti gue ikut. Dimana? Di Lebon Bajo. Ah kejauhan juga. Sini aja perempatan ada. Udah sekarang lo beli sekarang karena Yamaha semakin di depan yang lain semakin ketinggalan. Yamaha Lexi LX155 simple but maxim. Nanti kita balik lagi tetap di arisan. Kocok terus. Terima kasih anda telah menyaksikan Arisan yang dipersembahkan oleh.